Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, anak-anak Baik, hari ini Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Robi, Zidni, Ilman, Warzubni, Fahman, Amin Hari ini kita akan coba mempelajari Ada dua buah pelajaran Yang pertama IPA dan yang kedua PPKN IPA kita akan coba pelajari mengenai sifat-sifat magnet Kemudian kita juga akan pelajari PPKN Dimana disana kita pelajari mengenai keragaman sosial, budaya, dan ekonomi Baik langsung saja Kita lihat penjelasannya disini Baik Selamat pagi ya anak-anak Kita pelajari ini Magnet banyak sekali dimanfaatkan untuk mendukung berbagai jenis kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari Salah satu manfaat magnet yang seringkali kita pakai adalah Sebagai perangkat pada mekanisme penutupan Contohnya adalah pada tempat pensil yang kalian pakai Tempat pensil yang kalian pakai biasanya memanfaatkan magnet untuk bisa ditutup dan dibuka Si banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan dari magnet ini Pada kesempatan ini kita mempelajari manfaat apa saja yang bisa kita dapat dari magnet Mari kita simak video berikut ini Tema 5 Serta didik dapat menyebutkan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari Pengertian magnet Magnet adalah salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menarik elemen lain di sekitarnya Yang memiliki sifat-sifat khusus untuk menghasilkan reaksi gaya Artinya setiap magnet memiliki gaya yang bersifat kemagnetan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya Magnet memiliki kemampuan untuk menolak benda sekaligus bisa menarik dan mempertahankan benda lain Sekaligus bisa mempertahankan benda lain tersebut tetap menempel Banyak sekali manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari Mari kita pelajarinya Ini ada sebuah pabrik besi yang sudah tidak terpakai Ini bisa diangkat kalau dengan orang ini sungguh berat Tapi disini ada sebuah traktor magnet yang bisa mengangkat besi yang berat-berat seperti ini Dan tepat diangkat dipindahkan dengan mudah Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yang perlu diketahui 1. Menarik benda lain 2. Pembangkit tenaga listrik 3. Penunjuk arah 4. Sebagai pengubah getaran menjadi suara 5. Sebagai perekat pada mekanisme penutupan 6. Alat ukur listrik 7. Produk motor listrik 8. Untuk menemukan jarum 9. Kereta api magplek 1. Menarik benda lain Magnet memiliki manfaat utama yaitu menarik benda lain Terutama benda-benda magnetis yang berbahan khusus seperti baja dan besi Sebagai contoh, pemanfaatan gaya magnet ini adalah digunakan dalam industri besi Untuk memindahkan besi dari satu tempat ke tempat lain Menggunakan katrol besi dengan gantungan besar Yang terbuat dari magnet Dengan pemanfaatan alat ini Pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan Ini besi besar-besar, ini diangkat dengan gantungan magnet Di sini ada alat khusus 2. Pembangkit tenaga listrik Magnet dapat digunakan untuk mendukung pembangkitan tenaga listrik dalam skala kecil sampai skala besar sekalipun Dalam sepeda ini ada sebuah dinamo Dengan dinamo ini Di dalamnya terdapat kumparan magnet dan dialirkan listriknya melalui kawat lampu Perputaran roda menyebabkan magnet berputar sehingga menghasilkan energi listrik Tentunya di dalam skala kecil Contoh dalam skala besar adalah pada generator pembangkit listrik yang membutuhkan gaya magnet yang besar Ini ada magnet Nord ini utara South itu selatan Ini ada kumparan kawat besi Di sini berputar Sehingga menghasilkan energi listrik Tiga penunjuk arah Magnet dapat dimanfaatkan untuk penunjuk arah Karena memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan Sepat magnet tersebut dapat digunakan dalam bentuk magnet Dengan ciri-ciri menyerupai jarum Yang akan menunjuk ke arah utara dan selatan Salah satu manfaat magnet sebagai penunjuk arah Dapat kita temukan pada benda kompas Yang akan mengarahkan jarum jam ke arah utub magnet Di sini ada jarum pada magnet Pada penunjuk arah kompas Sebagai pengubah getaran menjadi suara Magnet juga dapat bermanfaat sebagai pengubah getaran listrik Menjadi getaran suara Salah satu contoh pemanfaatan magnet ini Bisa kita temukan pada alat-alat pengeras suara Seperti speaker atau headset Dalam alat tersebut pasti ada magnet yang merupakan jenis magnet kebuatan Itulah sebabnya bagian sisi headset Jika ditemukan dengan satu dengan lainnya Akan tolak menolak karena kutub magnet Keduanya adalah sama 5. Sebagai parekat pada mekanisme penutupan Magnet dapat bekerja untuk merekat pada mekanisme penutupan Yang diaplikasikan dengan mekanisme seperti pada penutup tas atau dompet Tepat pensil dan pada penutup pintu kulkas Cara kerja gaya magnet tersebut adalah Pada bagian kutub magnet Akan dihadapkan pada kutub magnet yang berbeda Yang berbeda jenis Sehingga pertemuan keduanya dapat saling tarik menarik Dan berhasil menciptakan mekanisme penutupan yang efektif dan efisien 6. Alat ukur listrik Magnet dapat diterapkan pemanfaatannya dalam alat ukur listrik Seperti ampermeter atau voltmeter Alat tersebut membutuhkan magnet untuk memainkan arah daya magnet Atau medan magnet dalam butuh kelilitan kawat Yang pada bagian tengahnya terdapat magnet Cara kerja pada alat ukur listrik tersebut adalah Akan menghasilkan gaya magnet Yang berlawan arah yang dapat memutar kumparan Dan kemudian akan ditahan oleh gas Agar kumparan tidak bergerak Sehingga petunjuk ukuran akan menyimpang Sesuai dengan kuat arus listrik yang melaju 7. Produk motor listrik Magnet juga dapat bermanfaat untuk produk teknologi Seperti motor listrik Yang menggunakan energi listrik Yang kemudian diubah menjadi gerak Motor listrik tersusul dari komponen kumparan kawat Yang meliliki magnet Komponen tersebut akan menghasilkan daya magnet yang berlawanan arah Sehingga komponen kumparan tersebut akan berputar sesuai porosnya Dan akhirnya menghasilkan gerakan 8. Untuk menemukan jarum Magnet bisa kalian manfaatkan untuk menemukan jarum Yang mungkin jatuh di tempat yang susah dijangkau Karena ukuran kecil Jarum itu sulit ditemukan jika hilang Selain itu jarum Jarum yang rucing berbahaya jika tidak segera ditemukan Kereta api maglek Penemuan modern tentang kereta api maglek Atau magnetic levitation Sempat heboh dan populer di masanya Kereta api tersebut berbeda di atas rel magnet Yang artinya menggunakan daya magnet Pada sisi kutub magnet Yang saling tolak menolak jika sejenis Sehingga kereta dapat berjalan di atas rel magnet Dengan kecepatan yang lebih daripada Kecepatan kereta biasanya Contoh manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari Setelah mengetahui manfaat magnet Kalian bisa menyimak contoh benda yang menggunakan Gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari Berikut ini contoh memanfaatkan gaya magnet Pada benda-benda yang sering ditemukan Dalam kehidupan sehari-hari Satu Ujung obeng dibuat bermagnet Agar skrup yang dipasang menempel pada obeng Sehingga mudah memasangnya Dua Magnet pada papan catur dibuat Agar catur tidak jatuh berguling Tiga Magnet pada ujung bentuk untuk memudahkan mengambil jarum jahit Empat Magnet pada beli serik untuk menggerakkan pemukul lonceng Nah ini ada soal Pertama Tulis manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari Kedua Sebutkan contoh benda yang memanfaatkan magnet Sebagai pengubahan letaran suara Tiga Tuliskan cara kerja magnet yang berfungsi sebagai perkat Pada mekanisme penutupan yang Diaplikasikan dengan mekanisme seperti pada penutup tas Atau dompet dan pintu penutup kulkas Empat Sebutkan dua benda magnet sebagai alat kukur listrik Lima Kuraikan menurut pemahamanmu tentang penemuan kereta api makleb Atau magnetic gravitation Baik itu saja Untuk pelajarannya kali ini Mohon maaf pak guru apabila ada kesalahan dan kurangan Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih